video ini adalah simulasi bagaimana cara membuat instalasi listrik pintar berbasis internet of things, nasaran? ayo kita simak videonya Halo YouTube, di video ini saya akan membahas bagaimana cara membuat instalasi listrik pintar berbasis IoT pada prinsipnya sistem ini difungsikan sebagai kontrol hidup mati peralatan listrik di rumah kita baik lampu dan beban lainnya kita dapat mengontrol hidup mati beban tersebut dengan menggunakan smartphone akan sangat membantu untuk teman-teman yang sering berpergian ke luar kota atau sering meninggalkan rumahnya dalam waktu lama dengan sistem ini kita bisa mengontrol peralatan rumah kita cukup hanya menggunakan smartphone saja sangat mudah dan sangat efisien namun sebagai cacatan yang perlu diperhatikan yaitu adalah koneksivitas antara smartphone dan perangkat IoT tersebut maka tersebut harus terkoneksi dengan internet non-stop 24 jam agar kita bisa mengontrol peralatan tersebut real-time 24 jam kontrol utama pada sistem ini adalah sound-off tipe basic yang memang pada prinsipnya ia adalah perangkat yang sudah support pada sistem IoT pada simulasi ini sound-off akan di instalasikan pada instalasi penerangan rumah kita dengan simulasi ini saya akan menggunakan dua buah beban itu berupa lampu indoor yang diasumsikan sebagai lampu yang ada di dalam rumah kita badi dalam kamar dan sebagainya selanjutnya ada lampu outdoor yang diasumsikan sebagai lampu yang berada di luar rumah kita seperti lampu teras dan sebagainya dua lampu tersebut akan diatur menggunakan sebuah sakar sebagai kontrol utamanya namun yang membedakan dari kedua tersebut yaitu dari sumber listrik yang akan digunakan satu sumber akan disambungkan langsung dengan MCB yang satunya akan disambungkan dengan power yang berdasar dari sound-off baiklah kita langsung saja ke pengkabalan yuk kita simak selamat menikmati untuk pengkabalan untuk penerangan lampu indoor dan penerangan lampu outdoor sudah selesai disini ada dua kabel yang akan difungsikan sebagai sumber powernya kabel warna coklat dan kabel warna hitam untuk kabel coklat sendiri yaitu kabel yang berasal dari MCB sedangkan untuk kabel yang warna hitam yaitu kabel dari kontektor untuk pengkabalan dari lampu outdoor akan digunakan saklar yang pertama dimana untuk saklar yang pertama difungsikan sebagai saklar yang terhubung dengan sound-off masukannya akan disambungkan dengan keluaran dari kabel dari kontektor yaitu kabel warna hitam sedangkan untuk kontrol kontektornya sendiri akan dikontrol dengan sound-off yang memang pada prinsipnya sound-off ini terhubung dengan jaringan internet jadi apabila sound-off di area-area lustristik sound-off akan memberikan sinyal pada kontektor untuk memutus dan menghubungkan arus listrik sehingga lampu akan bisa hidup dan akan bisa mati lalu keluaran dari kontek tersebut yaitu berupa kabel warna hitam akan disambung dengan sumber power pada saklar yang pertama yaitu berupa kabel warna kuning setrip hijau sedangkan untuk lampu penerangan indoor yaitu berupa kabel warna coklat kita akan sambungkan saja kabel warna coklat dari kabel yang berasal dari MCB yaitu berupa kabel warna coklat juga untuk lampu penerangan indoor dapat dikontrol secara konvensional biasa dapat mematikan dan menghidupnya lewat saklar tidak akan berpengaruh dari sound-off seperti saklar pada outdoor ini hanya berlaku pada saklar outdoor saja setelah untuk mempermudah memahaminya langsung saja kita sambungkan pengkabelannya baiklah untuk keseluruhan pengkabalan sudah selesai namun sebelum itu saya akan perjelas lagi mengenai bagaimana pengkabelannya untuk pengkabalan kabernetal sendiri disambungkan langsung pada MCB yang berasal dari PLN untuk lampu indoor dan lampu outdoor keduanya bisa langsung dipararel dengan satu netral jadi tidak akan masalah poinnya yang perlu diperhatikan yaitu berupa kabel masukkan untuk lampu indoor dan kabel masukkan untuk lampu outdoor keduanya akan dipisah menjadi dua output yang berbeda untuk lampu indoor kita bisa langsung saja sambungkan dari sumber fasa dari MCB sedangkan untuk lampu outdoor kita harus sambungkan dengan kontaktor yang memang pada basisnya untuk kontaktor sendiri dikontrol menggunakan sistem IOT setelah selesai selanjutnya kita tempatkan kabel pada TEDUS baiklah sudah selesai sekarang kita tinggal tes secara manual dulu kita mulai dengan menaikkan MCB pengaman terlebih dahulu untuk lampu indoor sendiri dari instalasi sudah benar terlihat dari saka yang dapat bekerja lalu kita bisa tes untuk lampu yang outdoor nah ini masih belum bisa bekerja karena untuk kontaktor sendiri belum masuk karena untuk hidup mati kontaktor dikontrol menggunakan sound off oke disini saya akan hidupkan secara manual nah jadi seperti ini ketika kontaktor sudah masuk saka lardar dapat bekerja untuk mematikan dan menghidupkan lampu baiklah selanjutnya saya akan coba koneksikan sound off dengan smartphone oke disini saya sudah siapkan smartphone yang sudah terkoneksi dengan sound off dan sudah terhubung dengan jaringan internet cara pengoperasiannya kita tinggal sentuh pada smartphone nah seperti ini lampu akan hidup nah selain dapat dikontrol menggunakan smartphone ini juga dapat dikontrol secara konversional biasa dapat mematikan menghidupkannya menggunakan saklar dan mematikan juga kita bisa menggunakan smartphone nah seperti ini sudah mati dengan memisahkan dua jalur untuk lampu indoor dan lampu outdoor tidak akan berpengaluh pada lampu indoor jadi apabila lampu outdoor mati lampu indoor dapat dikontrol secara konversional untuk lampu outdoor sendiri dapat dihidup dan dapat mati apabila dari smartphone ditekan seperti ini baru dia bisa hidup nah berikut adalah sebuah keuntungan yang didapat ketika kita menggunakan sistem IoT sehingga kita dapat mempermudah mengontrol lampu outdoor apabila kita berada di luar kota jadi lebih efektif dan lebih hemat listrik kita tinggal mengontrol lampu outdoor dari jarak jauh jadi untuk lampu outdoor sendiri tidak perlu hidup 24 jam non-stop cukup pada waktu tertentu saja sehingga akan lebih hemat pemakaian listrik di rumah kita jadi kita coba lagi nah oke mati yang penting dengan catatan si sound off dan smartphone harus terhubung dengan jaringan internet nah oke ya it's work baiklah cukup sekian tutorial cara memasang instalasi listrik pintar berbasis IoT jika ada yang bertanya bisa bertanya di bawah kolom komentar semoga bermanfaat dan see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati